Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman kali ini saya akan susur aliran lahar semeru lagi ya Yang kedua pakai DGE FPV ini ya Sudah siapkan dulu untuk DGE FPV Terus nanti kita akan menuju ke arah sana ya Coba nanti kita akan coba tes jaraknya berapa Mentongnya sampai berapa untuk DGE FPV ini Walaupun judulnya ini apakah DGE FPV bisa untuk muncak gunung semeru Tapi posisi saat ini itu agak mendung Kita terbangkan drone-nya Oke teman-teman drone-nya sudah siap ya Sekarang kita nanti akan pakai mode sport saja Arming Kita take off Oke take off Sekarang kita mode sport Coba kita akan menuju ke sini Bismillahirrahmanirrahim Ini terbang rendah ya Kalau tadi pakai Mavic Kita terbang tinggi Sekarang pakai FPV kita terbang rendah Ini aliran Laharnya Yang utama sini Kita menuju ke sana Kecepatan kita di 30, 40, 45, 50 km per jam 60 km per jam 80 km per jam Ke 100 km per jam Kita akan menuju ke atas Tingin kita 25 meter Dari sini tapi ya Kita akan naik terus Moga-moga sinyalnya api Ini sinyal sudah mulai terganggu ini Jarak 600, 700 meter Kecepatan 100 km per jam Tinggian 80 meter 90 meter Sinyalnya sudah mulai putus-putus Ini akan kita Iya mah Soalnya nggak ngomong Kocomoto Nggak googles Dan ini Anginnya gede Jadi pesawatnya miring Oke kita naikkan Jarak kita 1 kg Eh sorry Jarak kita 2 kg Kecepatan 100 km per jam Sinyal transmisi sudah mulai putus-putus Terkos harus kita naikkan Wah alirannya seperti ini ya Ngeri Jarak kita 2,6 kg Kecepatan 100 km per jam Oke Jarak kita 3 kg Kecepatan 100 km per jam Batu besar Terus ngelewati kok ya mas Iya Jarak 3,2 kg Iya betul Wah low baterai Jadi baterai sudah 70% Disuruh untuk RTH Oke ya Sekarang kita Kembali saja Karena sudah disuruh pulang Sama DJI Karena jarak kita sudah 3,6 kg teman-teman ya Rekor untuk DJI PV 3,6 kg Tapi tinggi Kalau rendah ya Tidak bisa ini Oke Patrya Kecepatan kita di 98 km per jam Aliran lahirnya seperti ini Ngeri Rek 2,9 kg Tadi 3 kg tadi Pak 3 kg pas Memang Sengaja tak berhentikan Nah ini Alirannya seperti ini ya Coba kita ke arah kiri dulu ini Cepatan kita 105 km per jam Karena turun ya Oh buah anter yoh GPS 20 Baterai 63% Itu lahan yang di sebelah kiri Kita coba lihat Jadi Untuk judulnya kan Apakah DJI PV bisa muncet semaru Jawabannya adalah Tidak Karena jarak 3 kg Sinyalnya sebenarnya masih lumayan 3,2 3,3 tadi ya Cuma baterai yang sudah lalu Sudah 60 70% Disarankan untuk kembali Wah sebelah kiri ini hancur Memang semparah Yang sebelah utara ya Mas Hancur KB Kuitin Sana ya Jarak kita 1,5 kg Oh iya Watunya oke mas Ini kini mas Batunya banyak ini Iya Ada dari Pengaliran mulai Kayak sih Iya Kurung mas Drone ini Dron ini Kurung enggak Denger Drone Belum Kelihatan Belum ya Belum Lahari seperti ini Uh Ngeriret Batarya kita 48% Jarak 1 kg Oke Kita Cari aman Saja ya Kita sekarang Untuk Uh Ngeriret Jalurnya ke utara Sini ya Ke Curah Koboan Sekarang kita Kesini Saja Kembali Ke home Saja Nah itu Sudah kelihatan Ya Uh Ngeriret Uh Ngeriret Kira 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 Iku Cedek pada 600 meter Sebelah utara Yang melihat ini Watunya Bukan buangat Mas Banyak buah Atu ini Di bawah Di sebelah utara Oke Sekarang kita Kembali Saja Untuk Videonya Cukup Sampai Disini Karena Baterainya Sudah 37% Karena Kecepatan Kita Tadi 100 Kilometer Perjam Terus Angin Gede Terus Naik Nah Sekarang kita Menuju Ke home Ngeri Batunya Banyak Di atas Tadi Tidak ada Batunya Batunya Ada Disini Oh Ternyata Drone Melewati Mas Melewati Apa Gundukan Itu Mas Iya Kurungu Iya 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 Makanya Sekilo Oke Kita coba Lihat dulu Ya Sebentar Oke Kita kembali Cukup Video Kita Kali Ini Untuk FPV Menyusuri Aliran Lahar Semeru Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ternyata Saya Ditemani Banyak Ini Sudah Kembali Pas Baterai Habis Ini Banyak Orang Disini H Kasih Ternyata J Pegas Terima kasih telah menonton!